Kita harus belajar sama AS deh Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Kupu Channel Bersama War Angwar Anggir Alung Krutang Alung Anggademu Alung Goya Strap Bang Maski Bang Maski Anggir Anggir Udah? Gue mau ngebahas ghosting sebenernanya udah dibahas Cuma file nya ilang Namanya ghosting ya kan? Iya Ntar dikit-dikit ilang, dikit-dikit ga ada Gitu kan? Kalau ghosting udah ilang dah lu? Ada, ghosting tuh ghost Nah ntar kita bahas Emang artinya ghost apa? Ghost tuh hantu Hilang, hilang itu apa? Hilang itu apa? Hantu apa? Hilang Gaya ga tau arti ghosting Oh ya ghost kan kadang ada Nah hantu tuh apa? Berarti ghost itu hantu Kita mengambil maktai dari hantu itu apa? Tingnya apa? Hah? Nih Bukan Oh engga Salah Nah itu kan kalo mau ilang pasti Ting Oh Gitu kan? Ghost Ting Gini gini Ghost hantu hilang Apaan sih? Ayo bunyinya sih Letak Oke kita berarti akan bahas ghosting Disini ghosting Yalah Oh gini Emang menurut proses satu-satu dulu Aji Lo jangan lupa nyerang Aji Jangan lupa nyerang Aji Jadi tiga ghosting itu Pendapat kalian tentang ghosting gimana? Pernah ngalamin ghosting apa engga? Terus Menurut lo Bukan ngalamin sih Tapi memperlakukan Tidak apa-apa Ngalamin tuh dalam arti memperlakukan atau dilakukan Betul Betul Bang teori keluar nih Belum jauh kan orangnya Belum jauh Belum jauh Iya jadi Kalo ghosting itu menurut kalian apa kan udah pasti tau Pasti tau Tapi kan persepsinya beda-beda Bahasa kitanya deh Gak usah ghosting Ghosting kan bahasa sekarang Bahasa dulunya apa? Ghosting tuh bahasa dulu PHP Tapi kalo PHP langsung Dibet Cabut Iya bener Iya kan? Kalo ghosting juga Sebenernya Ya udah ilang Tapi juga kalo balik lagi Tergantung 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 Ya gimana masalahnya Mati Siis Dari lo dulu ya? Engga dari lo dulu Dari lo dulu Dari lo dulu Dari lo dulu aja coba Kalo dari lo Kalo puteran poker kan gitu loh Nyekiin ke kiri ya Hehehehe Ini ada lagi gue Engga lo dulu A 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 Langsung Lung Elah apa nih? Tentang ghosting nih? Iya Tentang ghosting nih Jadi si ghosting itu gimana? Menurut gue ghosting itu apa ya? Hehehehe Hehehe Masih kotak? Coba kentang yang bikin Menurut gue Menurut gue ghosting itu apa ya? Ya semacam Mempermainkan Ghosting Iya ghosting Jadi kebanyakan tuh kayak Cewek atau siapa ngomong tuh Wah Jangan namanya gitu tuh Ghosting mula orangnya Itu tuh Mempermainkan perasaan juga sih Menurut gue sih Sama sih kayak PHP Ya salah kan? Emang 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 Lo gatel banget abis pake Fir Daus Hehehehe Lo gatel banget abis pake Fir Daus Lo gatel banget abis pake Fir Daus lho kan? Hehehehe Ini tuh keppanyakan Hehehehe Hehehehe Lalu lu kan? Hehehehe Ya udah Biar mempertimbangkan Ini kan cuma kayak Wikipedianya ghosting Bukan pengalaman atau apa Ghosting? Hehehehe Ghosting? Gue Hehehehe Ghosting apa ya? Ghosting apa ya? Ghosting tuh Kalo bahasanya PHP Berarti sama-sama ngeberi harapan palsu kan? Iya Iya Berarti kurang lebihnya tuh Kayak kita ngadep ketik Ya sama aja gue kekwee Iya emang kurang lebihnya sama Iya kan? Ngedeketin Terus ntar kita ilang Lost kontak Dibaras gak jawab Tidur tak lene Mandi tak basah Rembo Rembo Ata ene Tidur tak asum Mandi pun tak adu Sebenernya Ini sama Intinya sama Sama sih jawabannya Ghosting itu apa ya? Udah Kayak lu dateng Terus ninggalin Itu aja sih sebenernya Iya Udah Cuma kayak Lebih ke arah Sebenernya penasaran ya Lebih ke arah penasaran Mungkin gak sih kalo misalkan Dia itu sebenernya gak ada niat buat nge-ghosting Tapi ceweknya atau cowonya yang kepedean Gila gen Ghosting itu Gimana? Pergi Pergi secara dadakan Tanpa harus memberitahu apapun Nah maksud gua gini Kalo lu naruh harapan ke dia Tadi namanya ghosting Kalo lu Berarti Kalo misalkan Ya lu gitu bener Gua bilang tadi Pede-pedean orang gitu Berarti ghosting itu gak ada niatan ya Sebenernya Dan dia tuh gini Semau dia aja Semau-mau dia aja lo Gitu Semau mau dia Secara dadakan mas Misalnya kita nih Belagi catan asik Siapa tuntur jam 12 Nah Maksud gua Sama kayak gitu Sama kayak Lu ntar jam 8 Putsal ya Lu kalo bilang Oke geng gua dateng Itu lu udah janji Ya oke Gak bener-bener Itu namanya udah janji Berarti lu bakal dateng Agap dateng itu Pas lu dateng itu adalah jadiannya Ya itu betul Itu kan Kalo misalkan Tiba-tiba Gua ngomong apa-apa Lu gak dateng ya Yang salahnya Gua Lu Berarti Beda gak sih Amap yang gak ngasih kepastian Iya Iya sama Kan PHP juga Gak 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 Beda berarti Kalo gak ngasih kepastian itu kan Berarti lu masih berhubungan Kalo ghosting bener-bener Oh iya Kan sebenernya tadi Dadakan Dadakan tanpa arus Gak ada alasan Iya Dadakan tanpa alasan Dadakan tanpa alasan Gitu ghosting itu hilang Tapi kalo ngasih kepastian Ya dari ilumnya juga Itu udah memulai Siapa yang berani memulai Dia yang berani bertanggung jawab Berarti ini kita rada nemu nih PHP sama ghosting Ada rada beda dikit Beda Kalo PHP itu seperti Udah dikasih harapan Sama kayak Kita ngelamar kerja nih Terus kata Yang HRNya Terus ya kabar Terus ya Terus ya Tapi bener sih Lebih baik menjauh daripada tersakiti Itulah cara gua menggoreng ikan Lu 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 temen langwanya dia Tolos lu 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 Atau gua geng daripada gua deketin, pada matak nih Oh pasti itu Oke oke Bercanda lu kakek-kakek ya? Kan bapak Bapak Oke Iya bener berarti signifikannya secara itunya ghosting dan PHP itu beda Beda Walaupun basicnya Sakitnya hampir sama lah Iya Sakitnya sama Buat yang ngerasainya itu pasti sama-sama pedih ya Sama-sama kehilangan itu Pokoknya gua harus siap menunggu sih Tapi menurut lu bisa sakit PHP atau di ghosting? Ya bisa kini PHP Karena kamu mau beri harapan mas Iya bener-bener Kami beri harapan paham Nah kalo ghosting kan hilang Kayak kita chatan nih Oh ya udah belum ngasih harapan juga Berarti kalo yang ngerasain di ghosting Kalo udah punya perasaan itu salah dia dong? Iya lah Nah salah dia mas Kan gua bilang tadi Terlalu baper PHP tuh ga ada Yang ada tuh lu baper Baper itu betul geng Bener-bener Namanya hati perasaan itu kan kita gak tau geng Nah seharusnya cowok harus lebih mengerti hati Iya Kalo misalkan kita gak tau itu mengicot Enggal luar 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 Hei Bekicot gue Kadang gini Ssssssssssss Sssssssss Nanteng lu bangun Tanah lu bangun masih tidur oh sekarang di sini di sini tadi di kata gua ada suara gitu anak ucil mulet Gitu berarti PHP itu sama gak memberi harapan gitu ya padahal kayak misal laki-laki itu tau ya Sebenernya dia suka nih ya Tapi dia gak mengungkapin Padahal dalam hati si lelaki itu hati kecilnya tau Si cewe juga nih udah punggungnya juga Tembak aing, tembak aing Tapi kaget ditembak-tembak itu PHP Nyakitin, sakit Lebih sakit daripada ghosting Karena dia udah lebih kasih harapan Menurut gue kalo emang udah pengen lost, lost aja Mending ghosting sekalian Maksud gue kalo kita kedepannya gak tau jalan Bro, kita terbalik lagi Tapi kan gini ya, lu kan gak pernah tau Lu kan gak pernah tau posisi itu Perasaannya gimana bro Perasaan apa? Lu enggak kan gue bisa Perasaan apa? Perasaan apa? Perasaan tuh banyak Ada perasaannya sekalian Apa? Apa sih ngomong apa sih? Gue jadi bingung sih Apa sih? Apa sih? Itu udah di podcast lu ya Gak perasaan apa? Ini soal ghosting aja geng Enggak kan Enggak kan cowok tadi Entah siapa Bukan lu Iya lu tuh Enggak, gue ada sih temen gue gitu Bukan, gue enggak Bukan lu ya Bukan lu ya Enggak, gue enggak Kadang PHP juga sama dengan kayak Misalkan dia udah nyaman sama ke Ke... Ke mana? Ke jalanan hubungannya itu Iya udah nyaman gak Iya gue tau Maksudnya kalo misalkan dia nembak segala macem Pacaran apa segala macem Akhirnya malah Dia udah nyaman sama Ya ibaratnya friendzone lah Friendzone lah Friendzone Ada satu dan lain hal lewat yang gak bisa diungkapkan misalnya Betul itu Karena emang Ada perasaan yang gak bisa kita ungkapkan ya Cuma bisa kita rasain men Ya karena perasaan Di sisi lain Seharusnya mentel kita udah melihat rambu di depan dulu Sekiranya kita jauh Kita harus mengerbalik Jangan memperlewati rambunya Nah kan ada juga gini lu kayak Lu pernah gak sih kayak Dia harus bertahani Di posisi itu karena perasaan Kayak lu emang masih sayang gitu Satu-satunya jalan Ini kita agak sedikit melenceng ya Hahaha Buat penguasan Buat demen neng Masiram kamu Kita agak sedikit melenceng ya Ya silahkan Ya emang bertahan karena perasaan Ya emang walaupun keadaan dan kondisi kita udah tau seperti apa ya Ya emang lu ditutup oleh perasaan Lu harus bertahan Harus bertahan Tapi dari pikiran lu tuh gimana Kalo misalnya lu harus bertahan Kalo dari dia Kalo dari dia nih Kalo kata dia Gue gak ikut ikutan Dia siap sakit hati katanya Siap sakit sakit? Oke Sekarang gini Siap bertahan Sekarang pikiran lu aja Gue harus gimana Bingung Di pertahanan ini lu bingung nih Gue harus gimana Gitu siapnya lu Nah walaupun bingung Karena ya gini nih Kayak Emang perasaannya emang masih sama Kayak Lu Apa ya Lu tau nih Lu maju pun lu Bakalan sakit hati Lu mundur Bakalan sakit hati Maju salah mundur kalah Iya Yaudah kayak Yaudah lah kayak Jalanin yang sekarang ini Yang penting kayak Gue masih ngerasain bahagianya dulu nih Walaupun udah tau Sakitnya tuh kayak apa hatinya gitu Gue udah bilang sama dia Semakin lu jauh Bahagian lu semakin panjang Nanti pas jatoh jebret Lebih sakit hati Maksudnya sekarang Kan yang tadi gua bilang Sebelum lu nerobos Lu terbalik Iya Kalo itu gak sakit Maksudnya dia Dia mendingan sakit sekarang gitu Udah loh Hehehe Hehehe Kayaknya podcastnya disuruh pindahin Tapi Tapi gini geng Ya lu udah tau sakit hatinya kan Bahkan misalkan lu lanjutin pun Lu pasti bakalan lebih sakit hatinya tuh Bakalan lebih jatoh kan Seenggaknya kan kayak Gue udah ngerasain bahagianya nih Berarti gue udah tau nih Cara menyembuhkannya nanti tuh Seperti apa Nih kayak gini Oh jadi gue gak bakalan takut Bakalan misalkan sakit hatinya Anjlok hati Oh yaudah Gue udah tau penyakitnya seperti apa Dan gue pun udah tau obatnya seperti apa Nah gue tau teorinya Jadi dia sebenernya sekarang adalah Lagi berobat jalan Hehehe Bener gak? Bener iya Dia kan berobat jalan Bikin surat sakit 30 ribu Anwar tuh lagi Bukan Anwar ya maksudnya Iya ibaratnya dia Dia sakit nih Tapi dia udah ngantongin rito Iya Betul Kita udah punya spare jauh-jauh nih Iya dia udah punya obatnya Itu teori yang gue tangkep nih Tapi lo tau gak Obat itu bisa kalian keluar so far Iya makanya gue Sedang mencari vitaminnya Vitamin itu Eh lo tau gak apotik gak selamanya 24 jam Iya Gini Oke vitamin emang bukan buat sembuh Karena obat buat sembuh Ketika lo minum obat Dulu udah sembuh Lo bakalan nge-bapain obat itu Tapi vitamin dia bakalan ngejaga imun tubuhnya Hasil Tapi lo yakin ya vitamin itu bakalan ngejaga imun tubuhnya Pasti yang namanya vitamin gak mungkin gagal Gue gagal sakit-sakit juga Makanan minyak ikan kayaknya Gak 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 Kalo buat teori kayak gitu sih ya Lebih ke mindset ya Kalo misalnya dia udah siap Belum kena mas Jadi dia belum tau Gini Oke lo tau Jatuh dari motor Kena asfal Sakit Tapi lo belum ngerasain kan Bener-bener sakitnya kayak gimana Masih kebayang doang nih Sakit Tapi pas lo udah jatuh jempret Baru lo ngerasain Ekspetasi lo pasti apa Darah dulu baru koreng Padahal Ada lebih sakit Lagi tuh Patah bisa Nah tapi gini Gak mungkin Penyakit gak ada obatnya Iya kan yang gue bilang obatnya Iya kan yang gue bilang obatnya Malum 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 Belum mungkin Bau Jelek Masih ada obatnya Bau Minyak wangi masih ada Gak jelek Kalo udah jelek udah selesai geng Udah 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 ngebatin Bau Sakit ada obatnya Kalo jelek Kalo jelek He 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 Maksud lu Anwar jelek Gak maksud Gak maksud Bukan itu curhatan orang lain Tau Oh curhatan orang lain Kita ga pernah tau mas, ada orang yang minta sampe sekian mampus dia minta sama Allah nih Kita melenceng lagi nih Lo boleh ya melenceng lagi nih Orang terkaya siapa? Orang terkaya di dunia siapa? Orang yang menjalankan sholat sunnah sebelum sholat subuh Iya dong Yang jawab Itu kan kemarin kita ngomong di ati manjir Yang jawab, Bill Gates salah semua Yang terkaya di dunia itu adalah yang menjalankan sholat sunnah sebelum subuh Karena sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan istri Kita rada ga melenceng ya, ini lurus nih Ini lurus nih kalo ini ga melenceng Ghosting Nah lanjut Kembali ke ghosting Lu pernah ga langsung aja? Lu liat pengalaman ga? Kalo gua ya bukan di ghosting Eh pernah gua di ghosting Pernah gua Di ghosting kasusnya sekali Itu semintanya berapa kali? Engga maksudnya gua udah ngerasain Yang kayaknya di ghosting Bukan nge ghosting ya Lu pernah di ghosting Oh tapi kalo ga ghosting ya gua ga tau Ya gimana ceritain dong Pas di ghosting? Ya rasanya ya emang kayak Bukan Silsilahnya gimana sampe lu bisa di ghosting Dari awal gua cerita apa gimana nih? Udah Dari tengah-tengahnya aja Udah lu mulain aja Ya udah jadi gini nih Gua di ajak nonton sama dia Gua udah jadi gini nih Gua mepet ya Ngedeketin Oke lu di respon Dari tengah-tengahnya aja pas lu naik angkot sendiri ya gitu Gua mampung kau Nah itu kan kasus ghosting juga Gua pernah ada Gua juga pernah saksi Gua saksi Gua saksi di ghosting Gua di ghosting Gua siapa ini? Jangan kita sebutin merk Gak boleh Gak boleh Gua siapa? Eh Selera Selera Ini selera Selera tinggi boss Gua siapa? 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 Lanjut lanjut Oh iya iya Dua kali berarti Woles-woles Gua pernah di ghosting Jadi dia tuh Kayak Udah selesai itu Gua cabut Gua kan cowok ya Ya biasa aja Mungkin kalo gua cewe gua lebay Janganin lu Hehehe Janganin lu Jadi gua kayak gini aja Ya udah gitu Dia namanya Eh gitu Gak coy Gitu dah Lu pernah ngasain deh pasti Gitu 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 Waduh Tapi mending di ghosting Sebelum Mempunyai hubungan Bener gak? Iya Gua di ghosting gitu Untungnya Tanpa Kalo ghosting udah punya hubungan Gitu bukan ghosting namanya Putus Putus Lu kalo diputusin Nama cewe yang Bener-bener rusunnya Gitu 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 Tenang aja War Semua subscriber udah tau ceritanya lagi Gitu Nih hati lo nih Lu pasti tarik apa? Gitu tuh sampe kalo setiap konten udah pada hafal Gitu Barengin ale-ale turun Gitu Penter anjing Gitu Gitu Engga dibangka air hujan Asyik Tapi Tapi ada pesen juga nih Buat orang-orang yang sering di ghosting nih Gitu pesen aja nih Lu belum ngasih tau pengalaman Lu puluh lu pengalaman lu dulu Ya namanya plus minus sih Kayak di ghosting Kayak obeng Oh pernah di ghosting Pernah di ghosting Pernah di ghosting Pernah di ghosting kan Ya mungkin Saat lu ngelakuin nge ghosting Mungkin lu pernah ngerasain yang namanya lu di ghosting sih itu Dendam Iya Cuma kalo Gua sih gak akan Karena lu apa bedanya sama dia gitu Oh kalo lu dendam di luar skenario itu sih Tapi kan gini Anjir gua hidup di ghosting mulu nih Nah Takutnya gini ya Ketika dia mendapatkan orang yang kayak Buat balasin nam Agu nyari orang nih Gua pengen ngerasain Nge ghosting itu Gimana sih artnya Gitu kan Tapi kan ada aja dong orang pikiran yang gitu Oh ada Tapi gak banyak sih Ya itu otak lu Itu Otak lu aja itu kayaknya Itu gua hampir sempet mau pengen yang gitu Cuma Ganteng banget loh Mas Gua gak ganteng tapi gua kerti Ganteng Kalo kayak tadi Ganteng jelek Ganteng mani Ganteng Eh Sobat paling Anggi Aduh Janganlah gitu kan Karma itu Ganteng 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 Karma itu ada Iya ada bang Apalagi lu bareng Bebat Gua rumah Gua kuasa Gua kuasa Gua kuasa Tapi lu pernah di ghosting Ganteng Lu Pernah sih Pernah Sampai yang bener Enggak sih Kalo itu terlalu hebat Enggak Ganteng Enggak sih Ganteng Bapak gua bukan Ahmad Dhani Enggak diadatin kok men dadsi Hanya lu Apalagi cuma kayak Bukan ghosting sih Kaya emang Belum fashionnya dimana Sampai kenalnya lebih dekat gitu Baru kayak Kenalaan Baru pengen sempet Kenalan Cuma kayak Kom supporting Hila Ya udalar gitu Kayaknya Ng remix banget nih Biap langkah lebih jauh ya Risar emang karena Germansi mungkin marks Terlalu Bukan sensasi Ini frekuensi 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 Emang ga ada yang cocok Maksudnya adalah satu frekuensi Yang memfrekuensikan kalian Entah itu dari hobi lo yang suka ngapain Jadi ya emang ga ada kecocokan Satu sama lain Misalnya kayak Gue nanya mulu Mungkin kayak Wah ini garing nih Itu sih kalo buat gue Itu karakter sih Bukan masalah prinsip Kalo buat gue Gue kira frekuensi itu kayak Ya lu suka Contohnya lah lu ngerti lagu Lagunya mas Kalo itu karakter Tapi lama-lama harus berubah Jadi kebiasaan dia buat chatting Dia pernah ngasih hal itu Emang semuanya kan didikan dari kita Cewek mah Kucing mah gimana ikannya? Iya Kalo kita didik dari awal Misalkan mau ngecekan terus ke teman-terus Ya terus Kayak gitu Gak apa itu bagus Lebih bagus Tapi Tapi nih ya Di jaman sekarang nih Ghosting tuh malah jadi keren banget Sumpah dah Gue gak tau dah Emang jaman sekarang tuh banyak orang yang kayak Apa ya Sosok Ini ghosting nih sekarang keren banget Malah dijadiin Konten dihidupnya Iya Gitu kayak Anjing gue abis di ghosting Kayak malah dijadiin Oh jadi mau memamerkan bahwa dia tuh abis di ghosting Kayak gitu kayak Anjing men Gitu Lu berbeda sih sekarang sama dulu Lu gak berarti sih Lu tuh kalo ada cewek di ghosting pasti gue curhat nangis Sekarang mau gak langsung update Asap gue ghosting Oh iya malah di Malah dijadi suatu kebanggaan gue Apalagi disediain lagunya di tiktok Padahal cuma gak bales chat aja Misalkan ya kan Padahal cuma gak bales chat aja Misalkan kayak gitu Ini cewek emang update gitu Di ghosting Gak lama Ini BM Soto Kudus Gak jadi bangga banget sih Kalo lu gila Sama Aginta Iya Gue waktu itu Gak lama gue di ghosting Gitu Gue berapi-api Neki ya neki Enggak Nih pokoknya ya Sekelas Agil tuh Menurut kita dia adalah seseorang yang Bukan gue Susah bermain hati lah Kalo lu kan orangnya karakternya gitu lah Dibagiin Di ghosting Kayaknya gak pernah gue di ghosting Kalo lu ngalangin kepala gomong Di ghosting Ghosting gak pernah di ghosting pernah sekali Oh iya Itu gak usah kita ceritain lagi ya temen-temen Itu ada di Nge ghosting pernah jaman dulu lah Udah lama Iya gue bisa lah Cuma Ya emang karena pas Dipotohin Pas ketemu Burang Gitu Gitu sih Kalo gue gak kayak gitu sih Pas video call aja langsung Gitu Tapi itu Tapi itu Zaman dulu Karakter ghosting loh Yang kayak gitu misalkan Misalkan kita ketemu di cewek Online ya misalkan Di foto tuh Mantep banget Gue parah Wajar ya Bukannya so ganteng gue ya Diri kita tuh Pernah merakukan hal ghosting Sering man Itu tuh Cuma sebutnya bukan ghosting Apa ya Ya udah Jauh lah Jauh lah Jauh lah Jauh lah Ya namanya bocah dulu Masih pernah lah kita kayak Kalau misalkan nge ghosting itu tapi Kita ngomong Misalkan kayak Udah ya Gitu misalkan Udah ya gue udah ada yang lain nih Gitu gak ghosting Gitu bukan ghosting Gitu namanya dia bertanggung jawab Gitu Bukan bertanggung jawab dong Dia ngomong apa adanya Karena waktu itu gue Tanggung jawab lah Dia udah deketin Dia udah ngomong pergi Jujur Gitu ada alasan dong Dia pergi karena apa Nah gue waktu itu gitu Soalnya gue ngomong ke dia Gue Gue minipani waktu itu Gue ngomong ke dia Gue udah ada cewek Waktunya gue Dia ngomong Karena gue Karena gue tau Waktu itu mungkin Dia naruh harapan ke gue Makanya gue bikin Terus itu di blok gue Gue tau nih Tapi lu merasa bertanggung jawab gue Lu bertanggung jawabnya kayak Ya gue gak salah Gue udah ngomong Karena gue tau Sebenernya itu Salah satu hubungan yang bertanggung jawab Karena gini ya Karena gini Kalau lu bertanggung jawab harusnya diturusin Nah tanggung jawab dia Sebagai apa ya Ya karena dia udah punya pilihan lain Jadi bertanggung jawab sama pilihannya dia Nah bener banget Gue setuju sama lu Nih coba Nih coba Beli gue mau pilih Lanjutin ke dia Iya Lu berarti tanggung jawab Tanggung jawab sama pilihan lu Karena disaat itu Gue sedang memilih Karena disaat itu gue sedang memilih Bener ya Bener Nah Nah Ya gini geng Tapi lu bertanggung jawab Tapi kedua Tapi gak yang Iya Sama aja lu Intinya ngasih pasien ke dia Iya memang Jadi konteksnya gini Sama aja Konteksnya lu bertanggung jawab Konteksnya tuh bukan untuk menyakiti Tapi untuk menyudahi Menyudahi Dengan alasan yang lebih baik Daripada lu harus pergi tanpa alasan Sebenernya apapun itu sih alasan Kan enak misalkan kita ngelaman kerja HRD bilang Oh kamu gak diterima Itu lu lebih lega Gitu gak nunggu nunggu Gitu Gitu Eh kalo HRD bertanggung jawab Eh kalo HRD tuh Ghosting iya PHP Iya Duku aja SMS ya Itu gawe nya HRD Pernah ga ghosting Pernah kan HP-HP mau ngelawan HP Cepetan Tapi kan gini Ini konteksnya beda kan Kalo tadi HRD Gini Apaan sih lu Agak dantai Sekarang gini Lu mau alasan gimana Coba gue denger rasa Oke lu bertanggung jawab Kepilihan dia Baru Tapi kan lu gak bertanggung jawab Kepilihan yang lama Yang lama Lu mau Kayak gini gimana Ya gua tau Emang sakit hati itu pilihan Coba iya aja Sekarang ini Gua bisa balik Gua bisa balikin ya Iya tadu lu Kayak iya pak Dia hargain lah Dia juga punya hati men Agak dia lalu Tadu lu buseng deh Cuma kayak Lalu lu buat apa Dateng ke dia Gitu Salah saya kok di awal Berani aja lu Nah kalo dari konteks makinnya gimana Gua tanya Kan lu bilang Kalo lu berani mau mulai Dalam segi apapun Bener gak Tapi kenapa lu Kayak gak bertanggung jawab Gini Harusnya gini Tak dulu Tapi gini Gampang nih Gampang Lu harusnya kayak gini Ya boleh Lu masih muda Lu masih muda Kayak lu gak harus pengen satu cewek Itu lah Persehatan-persehatan Taya aja Di antara dua cewek ini lu mau sampe kapan Gua tanya Misalnya Misalnya Tapi lu masih mikirin tadi Dia bilang apa Tentu lu Mikirin hatinya si orang itu Sampai mau Kapan lu mikirin hatinya Sedangkan yang cewek yang bener-bener Pas di samping lu Lebih sakit hati Gua masuk nih Gua masuk nih Gua sama aja nyakitin keduanya Apapun gaji lu Kalo lu gak nyaman Ya Gua lebih nyaman sama yang ini Sekali Kalo lu menggantung duanya Lu lebih parah Sabar Lu bergantung Yang menyakitin keduanya Nih gua gak pengen sama siapa-siapa Tapi kalo dari Yang gua bilang Anwar gini-gini Kalo lu bisa bertahan Dengan menerima rasa sakitnya Kenapa lu gak bisa bertahan Untuk Menyudahi lukanya Gak arti gak Gitu Maksud gua Sampai kapan Maksud gua itu sampai kapan Yang anggih lu lebih parah Kayak gitu Tadi lu berdasarkan Berargumen dengan Tidak mengghosting Tidak menyudahi Jangan alih kan Gimana nih Oke Nah itu pilihan Di seorang Yang akan memilih Menyudahi Tidak gua Ya gimana ya namanya perasaan Gua gak bisa memaksain itu Nah lu Ada pilihan dimana Lu untuk memaksakan Melanjutkan Apa yang sudah lu mulai Net Ada juga orang yang untuk Memilih Memilih untuk Menyudahi Tanpa memperpanjang Dengan Ya gimana namanya perasaan Gua gak bisa memaksain Iya Kayak gini Jangan ngomong hati deh Ngomong-ngomong Kita ngomong Lu ke jekot ya kan Nemu bareng nih Baju bagus nih Antar ah Di sana kayaknya masih ada yang bagus Seret Lu bertahun jauh gak sama yang Tadi itu Nemu yang bagus Ah yang bagus lah Lu pasti lupa sama yang sebelumnya Tadi baju ini tadi Ternyata kalau baju itu Pengen banget tuh Diambil sama lu Iya Itu rasa war Itu rasa Tapi gini mas Cepat atau lambat kan Waktu ya dapat Mau berkasih seorang Mas Ya iya itu berubah Tadi Nah gua balik lagi Ya udah lu pertahani dulu aja nih Mau sampai kata Gak bisa Ibaratnya gini Lu emang suka sih Bertahan-tahan sama sakit Eh mau sampai kata Eh Anwar masokis anjing Gini bro Gini bro Ini situasinya Kita bikin yang paling normal ya Motor lu Abis bensin di jalan Iya kan Eh 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 Lu punya pilihan Telepon temen lu minta dijemput Atau lu mendorong itu sampai rumah Bapak bensin Itu kan ada pilihan ya Ada pilihan Orang tuh punya pilihan Siapapun itu bayi aja punya pilihan Dia mau main ini Dia gak suka Ya dia pilih ini Lu pilih telepon temen lu Lu jauh lebih comfort Karena lu di step in Tapi kalo lu mau drama nih Lu bisa dorong itu bapak bensin Lu pas Tak tuh Lu bilang ANCI gua cape banget tadi Lu abis doang Parah temen gak ada yang peduli sama gua Padahal lu gak menelpon Padahal kesalahan dirinya sih Tanju Padahal kita sampe Lu kenapa nge-nelpon gue bro Tanya-tanya mas gini ya An ada aja nih Temen udah di konteknya Gak berkait Ayi Mas Itu semua Ya tuh Setuasi itu Menurut gue pengen ngomong Itu balik lagi Karena waktu itu gua emang lagi memilih mas Iya Engga lu disaat itu motor mogok lu gak ngeliat si kontrol panjang Situasi kondisi toleransi pantangan jangan tau Iya Gua lagi-lagi lagi memilih disitu Iya Dan lu mau pilih atas tanggung jawab lu bener Iya Gua tinggalin dia, gua bilang Gua ada memilih gua menemukan Contoh lu main-main Masa lu membuntikin anak-anak sama lu tinggalin Engga, rasanya gitu aja Kan balik lagi pilihan Kan pilihan Ya berarti yaudah itu risiko lu yang nanggung berarti kan Gua tinggalin anak-anak gua tanggung jawabin Iya dosa-dosa juga peah sama aja Boong Jangan lu cerein Hehehe Gak, enggg Pahasan lulusan cinta gak kan Engga, enggg Engga bisa harus cerein Hahahaha Cerein ini Tuh kenal ya Bisa atus, bisa Tapi kenapa lu gua dorong sini ngesakit cebal sebal Lah ini pilihan Gua ngapain begini Gua ulang mau detail Gua nyurut emen dia 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 sih Gua nyurut emen dia sih sampe ngomong, eh natep kamera dong gimana sih, ayo apa apa, gapapa ini dong kamera men gue dari awal sampe akhir madep kamera gue kalah gue kali ini, gue kalah aja karena lo ngaco, lo main pass aja milih klub mana, walaupun madri sama barca sama-sama bagus itu betul tapi kan disitu teruji bukan dari tim ya, konami cup makanya random aja udah, assalamualaikum bingung gue diem aja deh, tadi memodi aja iya memodi aja satu anwar kena tipu, satu anwar kena tipu